Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita masuk ya ke pembahasan statika struktur setelah ujian tengah semester atau UTS Nah kali ini kita akan melanjutkan internal force dan disini kita akan lebih mendalam lagi Menghitung terkait internal force Sebelum kita masuk disini bahwa internal force itu sendiri adalah Gaya dari dalam Sebuah benda Contoh disini balok ya Yang muncul akibat adanya external force Nah disini external force itu contohnya adalah disini adalah poinot 12 gelonya Nah jadi disini stat ada external pasti ada yang kena Nah ini kalau dalam bahasa kitanya ada aksi dan reaksi Jadi aksi sama dengan reaksi Jadi aksinya disini adalah external beban dari luar Dan reaksi itu adalah gaya dari dalam benda ini tersebut Benda yang diberikan beban tersebut Nah jadi dia punya internal force atau gaya dalam Oke Seperti kita ketahui bahwa internal force itu terdiri dari gaya normal Gaya geser atau shear force dan moment Jadi disini ada benda ini tersebut Kalau kita perhatikan disini Kalau kita perhatikan disini V Dan M Oke Baik kita coba Satu persatu ya Dari N Nah N itu sendiri adalah gaya normal Berarti normal itu adalah searah dari bidang B Ya Ini bisa kita sebut sebagai N Atau Atau ya sama dengan gaya Searah dia Fx Kalau disini karena dia adalah sumbu X Berarti dia searah jadi Fx Nah Itulah yang disebut dengan gaya normal Jadi dia menjauhi dari Si bidang Itu gaya normal Oke Kemudian Gaya geser atau shear force Sire force atau gaya geser ini adalah terjadi akibat adanya Seperti ini Perbedaan Gaya Ada gaya ke atas dan ke bawah Sehingga disini adanya pergeseran Ya Nah ini disebut dengan gaya geser ya Jadi gaya geser itu adanya perbedaan Antara Up force dan down force Atau gaya ke atas dan gaya ke bawah Ya Yang bebas pokoknya dia berlawanan arah ya Baik itu secara vertical Ataupun secara horizontal Dan itu kita sebut dengan Gaya geser Jadi disini ada F1 dan F2 Ini menyebabkan Disini V Ya Baik Kemudian apa yang disebut dengan moment ya Moment itu sendiri adalah seperti ini Kalau saya garip Sederhanakan gambarnya ya Seperti ini Oke Nah Saat dia seperti ini Berarti ini ngangkat ya Begini Ya Sekarang seperti ini ya Itu berarti dia nanti Begini Ya Nah Berarti Ini akan seperti ini Dan ini akan seperti ini Nah Inilah yang disebut dengan gaya momen Jadi momen itu Gaya di kalilengan Kita sudah tahu ya Itu Momen itu adalah gaya kalilengan F kali L Itu adalah momen Jadi Gaya Di kalilengan Jadi adanya sebuah rotasinya gitu ya Ada Seperti ada sebuah Putaran ya Dari gaya tersebut Nah inilah yang disebut dengan momen Jadi gaya puntirnya Baik Nah disini kita sudah bisa Paham ya Bahwa disini gaya normal Gaya geser Dan Momen Baik Kita coba masuk Untuk lebih jelas ya Bagaimana mendapatkan gaya normal Gaya geser dan gaya momen ini Melalui sebuah contoh Soal ya Sebuah simple problem disini Hanya sebuah balok Diberi dua tumpuan Di kiri dan kanannya Kemudian dikasih Pointer atau Beban titiknya Sebesar 12 kilonecton Dengan panjang 3 meter tambah 3 meter Berarti Sekitar 6 meter Ya 6 meter ya Nah baik Sebelum itu Kita harus tahu dulu Reaksinya Internal force disini Untuk mendapatkan ini Tentunya kita harus tahu dulu Disininya berapa Disininya berapa Karena disini Lihat tempuan Jadi titik pertemuan dia Dengan bidang langsung Berarti disini yang punya gaya Gaya reaksi Nah oke Kita coba saya sederhanakan Kita coba saya sederhanakan Oke Ini F12 kilonecton Dan ini Karena sebut Kita permuda saja Kita kasih reaksi Satu Atau R1 Dan disini R2 Dengan panjang Tadi 3 meter Dan disini Juga 3 meter Oke ini saya hapus ya Nah Baik Seperti yang kita ketahui tadi Bahwa Aksi Sama dengan Reaksi Nah Untuk mempermudah kita Mengetahui nilai R1 Nilai R2 Kita butuh Titik Gaiden Satu titik panduan Sebagai starting pointnya Misalkan Saya mulai dari sini ya Dari R1 sini Berarti disini Kita bisa lihat bahwa Aksinya kita tahu tadi Aksinya Ini adalah 12 kilonecton Karena dia disini ada lengan 3 meter Ya Dari sini ke sini Sebesar 3 meter Berarti kita kali 3 meter Sama dengan reaksi Reaksinya kita tahu disini Ada R1 Dikali Karena dia pas di titik 6 kilonecton 6 kilonecton Ini kita dapatkan 6 kilonecton Nah dari sini kita bisa Mengetahui bahwa R2 nya adalah 6 Nah bagaimana dengan R1 Karena disini kita sudah tahu tadi ya Berarti aksi reaksi itu adalah 12 12 R1 Tambah R1 Tambah R2 Disini adalah aksi Tentunya kita sudah dapatkan bahwa Tadi R1 nya Yang akan kita cari Dan disini ada 6 Jadi R1 nya juga 12 kurang 6 Sama dengan 6 Nah jadi kita juga dapatkan bahwa Disini 6 kilonecton Dan disini 6 kilonecton Baik Ya kita lanjutkan kembali ya Nah disini sudah kita dapatkan 6 kilonecton dan 6 kilonecton Ini saya hapus Selanjutnya kita akan Mencari nilai N Nilai V dan nilai N Bagaimana cara mencarinya Ya baik Nah baik Daya normal ini Kita tahu tadi adalah Daya searahnya Berarti dia Adalah Sama seperti ini Sejumlah gaya X Atau gaya searah Horizontal Sama dengan 0 Nah ini Untuk mencari Nilai Daya normal Bagaimana dengan Gaya geser Gaya geser berarti adalah Gaya tadi gaya Sejumlah gaya Vertical Sama dengan Oke Dan yang terakhir Ada moment Sejumlah moment Sama dengan 0 Kalau kita sudah bisa Pahami Ini ada kumpulan Gaya yang sara Mari seperti ini Kalau yang ini Gaya Vertical Ini horizontal Ini vertical Yang kalau moment Adalah gaya seperti ini Oke Dari sini kita bisa lihat Bagaimana cara mencari Nilai gaya normal Gaya geser dan moment Baik Kita coba mulai Ke Gaya normal Karena kita sudah dapatkan 6 6 disini Kita tahu bahwa FX Sejumlah gaya Searah X Sama dengan 0 Kita coba cek Analisa dulu Adakah gaya Disini gaya Yang searah sumbu X Bisa kita lihat Disini 12 Ini gaya Vertical 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 Jadi Gak ada ya Berarti disini N nya Sama dengan 0 Jadi disini Kita bisa lihat N nya sama dengan 0 Bagaimana dengan Kita taruh disini N sama dengan 0 Lalu bagaimana dengan Gaya Geser V Teman teman Untuk mempermudah Untuk mempermudah Kita mendapatkan V atau M Kita bisa melihat Dari Section Of interest point Point of interest Section of point Interest Jadi Potongan Dari Titik Yang Pengen kita lihat Misalkan Saya mau Potongnya Dari sini Nah Dari sini Saya coba Sederhanakan Kesini Oke Kita tahu tadi Bahwa Disini Adalah V nya Berlawanan Ya Untuk Untuk Dari sini Kita bisa lihat Bahwa V Ke atas Kita coba Ke atas adalah Plus Dan ke bawah adalah Minus Ya Coba Ke atas V Ini Perlawanan Ya V 12 Kurang 12 Dan ini ke atas Ditambah 6 Sama Jadi disini V Dikurang 6 Sama dengan 0 Dan V nya Dapatkan 6 Kilo Nelton Jadi disini Kita bisa dapatkan V nya Adalah 6 Kilo Nelton Jadi Dapatkan Dari Kita menganalisa Gaya-gaya Vertikal Yang ada Pada Balok ini Disini ada Gaya V Kemudian Disini ada Point load Dan disini adalah Gaya reaksi Dari Tumpuan Ini reaksi Tumpuan Dan ini adalah Gaya geser Yang terjadi Disini Pasti ada Pergeser Baik Kita potong Disini Sudah Kita dapatkan Kilo Ini saya Hapus Kemudian Kita Masuk Bagaimana Mencari Nilai M Atau Momen Teman-teman Sudah pasti Tahu Bahwa Momen Itu adalah Gaya Dikalilingan Tapi Ada Gaya Vertikal Ataupun Gaya Normal Dikali L Dikali L Nah Disini Kita coba Lihat Gaya Mx Nya Momen X Nya Kita tahu Tadi Bahwa Jika Dia Bersini Berarti Kan Begini Nah Berarti Ada Gaya Yang Sorry Momen Yang Seperti Dia Akan Menepuk Disini Jadi Dia Begini Jadi Kita Bisa Lihat Disini Kalau Misalkan Titik Panduannya Disini Kita Ingin Tahu Momen Disini Berapa Kita Bisa Lihat Dari Sini 12 Kali 0 Kan Nol Disini Kemudian Dia Kan Kebawah Minus Terus Tadi Momen Sorry Momennya Lupa Saya Taruh Jadi Momen Disini Momen Kan Ini Yang Kita Cari Momen Di Kurang 12 Kali 0 Nah Karena Dia Kebawah Minus Kemudian Dengan Panjang Seperti Ini Kemudian Disini Ada 6 Kilo Nelton Dengan Panjang 3 Meter Arah Ini Perlawanan Atau Tidak Dia Ke arah Sini Jadi Kita Plus 6 Kali 3 Jadi Disini M Kurang 0 Ditambah 18 0 Jadi Kita Bisa Dapatkan Bending Moment Yang Disini Adalah 18 Kilo Nelton Di Meter Nah Jadi Kita Bisa Dapatkan Bahwa 18 Kilo Nelton Ini Jadi Tanda Ini Tergantung Ya Kalau Misalkan Teman Teman Mau Ke Atas Minus Ke Bawah Plus Ya Berarti Tinggal Kembalikan Karena Saya Tadi Guidance Plus Ke Atas Dan Minus Ke Bawah Jadi Disini Minus Tapi Jika Kalau Teman Teman Ini Menjadi Minus Ini Plus Ini Akan Menjadi 18 Tergantung Dari Mana Teman Teman Sudut Pandang Jadi Kita Sudah Dapatkan Disini Bawah Nelton Sorry Gaya Normal Sier Post Dan Moment 0 6 Kilo Nelton Dan 18 Kilo Nelton Meter Nah Disini Kita Sudah Bisa Dapatkan Bahwa Ada Gaya N V Dan M Jadi Disini Ada Interna Post Nanti Kita Coba Bahas Lebih Dalam Lagi Terkait Interna Post Ini Dengan Contoh Yang Lebih Complicated Tentunya Kita Bisa Lebih Memahami Karena Ini Hanya Masih Simple Dan Sangat Banyak Dan Teman Teman Bisa Perajari Sendiri Juga Kemudian Kita Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Coba Menggambar Servos Distribusi SFD Diagram Servos Diagram Dan BMD Atau Bending Moment Diagram Dari Situ Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Servos Di Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh